Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN meminta pemerintah bersinergi dengan sejumlah pihak untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Salah satunya dengan menyiapkan sumber daya manusia di sektor pengelolaan kendaraan listrik, baik dari hulu hingga hilir. Hadirat berbagai investor asing dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia menjadi angin segar dalam percepatan industri dalam negeri. Ketua Mungkamar Dagang dan Industri Indonesia Arsyad Rashid meminta pemerintah untuk membangun sinergi antar pemerintah melalui BUMN dan swasta dalam membangun ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Di mana salah satunya dengan menyiapkan sumber daya manusia untuk mengelola ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir, hal ini bukan tanpa alasan Arsyad merilai isu SD merupakan kunci sekaligus tantangan dalam mengembangkan kendaraan listrik karena dalam membangun manufakturnya fokasi justru menjadi sangat penting. Karena human capitalnya itu jadi menjadi kunci dan tantangan juga. Karena di sisi inilah misalnya mulai kita misalnya sudah merencanakan untuk membangun manufakturingnya. Nah sedangkan tempat yang akan bekerja di sana dan melanjutkan untuk dalam pembangunan, satu dalam pembangunannya tapi juga nantinya yang akan hadir di dalam manufakturing itu sendiri. Nah di sisi inilah fokasi menjadi penting dan bagaimana kita kerjasama antara investor ataupun perusahaan bersama dengan akademis. Karena di sini harus juga dibuat bagaimana misalnya contoh skillnya, dibutuhkan apa saja. Arsyad secara khusus juga meminta kerjasama perusahaan atau investor dengan lembaga akademis menjadi penting untuk membuat keterampilan apa saja yang diperlukan, terutama memasuki dunia industri EV yang baru di bidang pendidikan. Dari Jakarta, Ade Firman Syah, IDX Channel.